Jadi dalam memilih keris, atau kita mau memahari keris itu pertimbangannya apa? Dari sisi misalnya seninya, jadi keris ini misalnya pamurnya, sisi keindahannya, seni kan berkaitan dengan indahannya. Ini pamur siudu derajatmu. Nah ini biasanya di buru-buru ketika menjelang kayak gini, mau caleng, orang mau nyalon, kurang, atau malu. Injilanya, derajatan. Nama saya Irvan, aktivitas kolostari Tosanaji. Tosanaji itu besi yang, misalnya metal, yang mempunyai daya atau kekuatan. Tosanaji itu meliputi kayak misalnya keris, hujang, tombak, itu bagian dari Tosanaji. Saya di perkerisan itu memulai mengenal dunia perkerisan itu tahun 2016. Jadi waktu itu dikenalkan sama salah seorang temen juga dari asal daerah saya di Kudus ya. Nah setelah itu saya di Jakarta 2017 ketemu dengan beberapa komunitas. Akhirnya kita membuat komunitas juga menginisiasi namanya Jakarta. Nah di komunitas perkerisan itu kita memang banyak memberikan istilahnya edukasi ke beberapa sekolah, ke kampus, kayak gitu. Memperkenalkan lah tentang budaya keris. Dulu setelah dikenalkan sama temen itu tentang keris, saya kan mencoba nyari. Ternyata Simbah juga punya keris, kayak gitu. Dari Simbah kan akhirnya saya tanya sama keluarga, nggak ada yang rawat. Akhirnya saya rawat. Nah saya pelajari, saya ingin mempelajari tentang dunia keris. Setelah saya pelajari, tak talim, ternyata keris itu luar biasa. Jadi keris itu mempunyai, apa ya. Jadi keris itu kan sudah mendapat pengakuan dari UNESCO PBB. Nah yang diakui itu kan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bukan benda fisiknya. Jadi nilai filosofi, nilai seninya, artnya, histori, sejarahnya, nilai metalurginya, bahkan ya mungkin mistis ya. Awalnya dulu memang, apa ya. Jadi memang awal pertama mendengar keris itu bahkan masyarakat ya. Pasti identik dengan mistik kan seperti itu. Selalu dengan mistik, dikaitkan dengan mistik kayak gitu. Tapi setelah saya pelajari, mungkin ketemu dengan komunitas, membaca buku, dan mungkin dari pengalaman ya, maksudnya ketemu dengan banyak keris kayak gitu. Akhirnya mindset saya berubah kayak gitu loh. Bahwa keris ini tidak melulu mistis kayak gitu loh. Ya karena nilai-nilai tadi gitu loh. Nilai seninya, filosofinya, falsafanya luar biasa gitu loh. Keris ini kan identik dengan generasi tua, yang sepulah kayak gitu. Nah, sedangkan generasi itu kan sesuatu hal yang pasti gitu loh. Nah, kalau tidak ada orang-orang yang molestarikan, nah anak-anak cucu kita nanti generasi mendatang sepeda lapang. Kalau sekarang sekitar 160an lah keris. Tapi itu termasuk bentuk tosan aja yang lain tadi. Seperti tombak, ada kujang, ada badik aja, ada juga. Terus beberapa model keris luar Jawa juga. Jadi beberapa itu memang dulu memahari. Jadi memang sengaja istilahnya belilah ya, dari pedagang. Kan banyak juga istilahnya bakul keris. Memang mereka kegiatannya itu ya mencari keris ke desa-desa. Istilahnya hunter kayak gitu. Kadang dapat dari hunter juga. Tapi ada juga yang keris itu istilahnya dihibai. Gubah itu disuruh merawat. Jadi ada mungkin teman, orang tuanya mungkin simbahnya meninggal. Nah, karena merasa tidak mampu untuk merawat, akhirnya disuruh merawat. Ada juga yang istilahnya memang, ya itu, keris itu unik mas. Jadi istilahnya kayak ibaratnya itu pusaka itu mencari tuanya sendiri. Mencari dan menemukan tuanya sendiri. Kadang ada istilahnya dalam arti yang datang. Cuma datangnya itu entah ada orang yang datang sedang butuh menawarkan keris kayak gitu. Ada juga dapat itu dari ex-kolektor. Apa maksudnya ex-kolektor? Jadi kolektor itu kan kadang mereka juga bosan ya mungkin. Akhirnya dia dilepas gitu. Akhirnya didapat. Ini keris-keris tua semua keris. Ya gitu ya mulai dari era Mojopahit ada. Saya ada. Pajajaran. Itu sekitar 600 tahun. Tuban, era Tuban. Terus mungkin Sultanagung. Era Sultanagung. Mataram-Mataram Sultanagung. Ada Mataram Sunopatin juga ada. Terus beberapa misalnya ada keris Belambangan juga. Era Belambangan. Jadi ini semuanya keris kiri sepuh. Di kerisian itu kita juga mukanya ada. Yang ditaruh ini warangkanya. Nah ini namanya keris Panimbal. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah Panimbal itu kalau dalam bahasa Jawa kan Panimbali lah. Ditimbali. Manggil. Dulu agamanya orang-orang kepercayaannya raja. Keris Panimbal. Nah salah satu pusakanya Sunan Kudus itu. Dia izin toko. Itu berdapur Panimbal. Era Mojopai. Kalau ini. Ini beris Panimbal. Ini Parangkasolo ya. Ini Era Bajajaran ini. Baris itu memang ada dua kubu ya. Maksudnya orang yang memang lebih ke sisi esoteri. Ada yang eksoteri. Esoteri itu adalah sisi baris yang mereka mementingkan dari sisi energi yang ada di dalamnya. Mungkin kalau orang-orang yang ada bodang. Tapi ada yang sisi eksoteri. Eksoteri itu kayak kalau saya lebih kecenderung sisi eksoteri. Tapi tidak mengesampingkan sisi eksoteri. Eksoteri itu dalam artian apa? Jadi dalam memilih keris atau kita istilahnya mau memahari keris itu pertimbangannya apa? Dari sisi misalnya seninya. Jadi keris ini misalnya pamurnya. Sisi keindahannya. Seni kan berkaitan dengan keindahan ya. Karena keris itu di dalamnya ada pamur. Terus mungkin tangguhnya. Benar-benar istilahnya tangguh tua apa enggak sepul. Terus mungkin orisinalitasnya kayak gitu. Benar-benar orang yang kayak keutuhannya kayak gitu. Nah itu sisi eksoteri. Keris itu kan memang sudah diakui oleh dunia aja merasa bangga dengan keris. Dari sisi tekniknya metalurgi. Orang luar itu canggih kagum. Kalau kita katakanlah ya fastback sekian ratusan tahun yang lalu membuat dengan teknologi ya. Keris itu kan dibuat dari tiga elemen metal mas. Elemen besi, baja, sama meteorit. Dan ini mempunyai titik lebur yang berbeda-beda. Jadi untuk menyatukan. Keris itu kan dibuat dengan sistem tempah lipat mas. Jadi ini besi, baja, sama meteorit. Tempah lipat, tempah lipat. Sampai yang tadinya misalnya berat dua kilo. Itu bisa sampai tidak lebih dari setengah kilo. Karena saking padutnya. Kalau orang luar itu kenapa sampai meneliti proses pembuatan keris. Keris ini kalau orang-orang dulu. Memang dia jadi pemilihan bahan, materialnya itu memang sudah dipilih benar-benar. Jadi memang keris itu kenapa kalau orang ngomong istilahnya, kalau saya lebih menyebutkan energi ya, ada energinya. Keris itu selain dibuat oleh empu dengan pelaku, dia juga terbuat dari material yang material spiritual. Karena perpaduan dari unsur langit dan unsur bumi. Unsur langit itu meteorit, unsur buminya besi dan baja. Jadi kalau di ilmu metologi itu ada energinya. Nah, ini dalam keris itu kan jadi di keris itu kan ada istilah curigo mancing waronggo. Jadi curigo itu kan keris, mancing, misalnya masuknya menyatu di dalam waronggo. Itu kan simbol apa? Istilahnya nyawiji. Nyawiji istilahnya yang bersatu kan kayak gitu. Nah, di keris itu sendiri, selain tadi bilahnya, itu ada bagian namanya warangka. Nah, ini warangka ini, ini warangka ini. Kayu ini warangka. Ini namanya warangka iras. Kalau misalnya nggak, apa, sambungan namanya bukan iras. Ini namanya pendok. Ini pendok. Ini namanya slot. Ini mendak. Yang di sini mendak. Ini slot. Ini namanya deder. Atau hulu. Handle. Kayak gitu. Dan ini menyatu. Satu semua ini. Kesatuan. Ini dan namanya keris. Keris ini bukan. Ini kalau ini kan bilahnya saja. Bilah keris. Tapi untuk menyatu di dalam keris ya ini. Ada warangkanya. Ada pendoknya. Ada handlenya. Ada mendaknya. Tidak harus ada slot. Ini kan hiasan. Misalnya orang-orang itu kadang memuliakan. Keris itu dikasih. Hiasan-hiasan. Jadi apa namanya aksesoris yang sesuai dengan ini. Ada yang dia warangkanya itu warangka dari gading. Jelas belinya sudah berbeda. Misalnya handlenya gading. Deterinya warangkanya gading. Belum lagi misalnya mendak. Slotnya itu emas. Ada perliannya. Itu jelas nilainya udah jauh tinggi. Nah itu yang dinamakan nanti menjadi investasi. Karena misalnya gading kan sudah langka. Nanti 10 tahun yang akan datang bisa jadi nilainya naik. Karena saking kelangkaannya. Kayak gitu. Sangat sulitnya. Nah jadi memang nilai dari keris itu sendiri. Selain dari bilahnya tadi. Misalnya keutuhannya. Terus apa namanya. Originalitasnya. Kesepuhannya. Kayak gitu. Terus kelangkaannya. Dari sisi bilah termasuk juga warangkanya. Kayak gitu. Itu menjadi nilai. Tambah dalam. Sebuah keris itu sendiri. Recikan itu bagian-bagian pada keris. Nah ini keris. Ini namanya keris panimbal. Lok sembilan. Dengan recikan apa? Ini lok sembilan. Dengan ciri. Ini namanya sokoan. Ada dua sokoan. Ini sokoan namanya. Terus ini disini ini namanya kembang kacang. Nah ini kembang kacang. Terus ini namanya lampi gajah. Ini jalan. Ini gereneng. Ini gonjoh. Kayak gitu. Jadi semuanya. Nah ini yang menjadi ciri nanti penamaan dapur. Misalnya sama-sama lok sembilan. Tidak ada ini. Ini polos. Terus. Nah itu beda nama. Kayak gitu. Seperti itu. Itu nama-nama kebijakan tadi ya. Ini pamor. Yang motif ada dalam. Nah ini yang saya sebut tadi. Bahannya dari meteorit. Itu putih-putih yang di tengahnya motif. Mas itu. Pamor tadi. Iya ini pamor. Itu tadi. Meteoritnya. Meteorit. Bahan dari meteorit. Nah itu pembuatannya. Tidak tadi. Lipat-tempah-lipat-tempah. Sehingga membentuk pola seperti ini. Nah itu pamor itu. Ada yang pamor rekan. Memang direkayasa. Untuk membuat itu. Misalnya udan emas. Oke ya. Ini kan pamor udan emas. Nah udan emas ini. Dia kayak bulat-bulat ini. Cantik banget. Nah ini kan direka. Rekayasa. Nah ini pamor-pamor kerezigian. Jadi dulu. Banyak diburu orang-orang. Ya misalnya pengusaha. Intinya ini pamor kerezigian. Buruan pengusaha-pengusaha. Nah ini budak mas. Berbeda lagi misalnya dengan pamor jujung derajat. Ini biar gak kotor mas. Bukan maksud apa-apa. Dulu ya beberapa orang yang selain. Yang aku ajak. Aku ajak kenapa. Nah ini misalnya. Waduh. Mantep nih. Berbeda lagi dengan misalnya ini. Ini pamor jujung derajat. Nah ini biasanya diburu-buru ketika menjelang kayak gini. Mau calang. Mau calang. Orang mau nyalon lurah. Atau apa. Bencana. Kederajatan. 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 Pangkatan kayak gitulah. Ini pamor jujung derajat. Kiranya amat haram. Ini lagi banyak yang nyari berarti mas. Iya. Ada temen nyala. Ano. Nyi. Nyi. Wah mau pinjem. Kalau ngomongin investasi itu jadi benda keris ini kan benda antik. Benda seni. Dan disitu adalah apa ya. Buncinya adalah kita tahu gitu loh. Barang itu mempunyai nilai. Kalau kita memang misalnya berpikir keris ini sebagai investasi. Jadi keris pada zaman dulu orang itu keris itu bisa disampai digadikan mas. Karena memang punya nilai. Dan pada era tahun 1930-40an lah. Itu keris itu mempunyai nilai yang katakanlah misalnya ya warangkanya saja. Itu misalnya deder yang bagus itu bisa dinilai dengan kalau nggak salah 5 gram emas. Kayak gitu. Sampai kerisnya. Kalau satu keris yang benar-benar istimewa itu sampai 1.600 sekian gram lah. Itu kalau dikurskan ke rupiah. Misalnya dengan sekarang itu kan udah mungkin miliaran kayak gitu. Dan ya harga keris maksudnya mahar ya. Itu juga fantastis. Beberapa temen ya ada yang misalnya dia dua keris di parter dengan rumah semilai 500 juta. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya lebih ke investasi untuk generasi anak cucu kita nanti. Maksudnya keris ini kan sebagai investasi, karena dilestarikan kan, investasi budaya untuk generasi mendatang. Seperti itu yang paling penting sih. Karena keris-keris sekarang itu kan gini mas. Jadi banyak di dunia perkerisan itu menilai bahwa keris itu masih mistis itu ya. Jadi orang itu kadang takut bahkan beberapa itu sampai apatis. Makanya perlu namanya kita edukasi gitu loh. Edukasi ke generasi muda. Bahwa istilahnya kalau bukan kita siapa lagi kayak gitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi seperti itu sih. Kalau kenapa kita benar-benar penting gitu loh untuk keris. Jadi ini gini. Aku itu tuh ada yang tua. Ini tua kan sudah ada ratusan tahun. Semua ini. Sampai-sampai tidurnya disini? Tidur disini. Ya biasa sih. Tapi kadang nggak diduk. Nah, aku kadang dapat keris baru itu. Kadang seorang lagi pusing gitu. Mungkin sebenarnya itu kan soal frekuensi. Jadi kita itu memang butuh. men-sinkron kan ya frekuensinya jadi keris itu kayak gini keris itu kalau kita analogikan misalnya kayak kaset itu kita kaset atau piringan hitam dihubungan dengan media tertentu menghasilkan sebuah suara-suara itu kalau kita dengarkan itu bisa kita relax nyaman ya toh onusik emosi semangat sama dengan keris dimana dimensinya dimensi rosok dikeris kenapa kita memegang keris bisa memberikan rasa nyaman semangat emosi ada keris duduk dibuat memang untuk membangkitkan semangat keberanian para pasukan para islahe mungkin berlial itu ada cobalah untuk membuka membuka keinginan untuk mengenal keris mengenal tentang keris sisi kedalamannya pasti akan apa ya jadi pasti akan kagum